salam audio assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semuanya halo sahabat pecinta bang hobi sound dimanapun berada semoga teman-teman tetap baik-baik saja oke kembali lagi kita bertemu lagi ya bersama kami di satria speaker channel oke teman-teman di depan kita ini ada speaker 21 ini teman-teman ini dari BNC speaker dengan seri atau model 21SW 152 strip 8 seperti biasa sebelum kita perbaiki ini kita akan review sedikit-sedikit tentang speaker ini siapa tahu ini nanti bisa buat referensi ya dan bisa buat referensi teman-teman membedakan barang ori dan yang kopian nah seperti ini teman-teman kita mulai dari sirsuit driver motor magnetik untuk sirsuit driver motor magnetnya ini magnetnya menggunakan magnet neodium terus untuk sirsuit driver motornya ini tipe U bagian selanjutnya ini untuk jenis cone paper cone nya ini jenis non-passbook selosa serat tunggal teman-teman tapi dia di waterproof treatment terus ini untuk kutub polarity atau ini untuk bagian binding post sebagai penghubung light wear ke bagian cone seperti yang terlihat ini light wear nya dibungkus dengan head shrink teman-teman ya solasi bakar itu lah nah seperti ini ya mantap sekali oke teman-teman coba kita balik ini speaker nya kita review bagian depannya speaker 21 in kita siapkan mejanya 20k kira-kira beratnya oke lor ayo diputer bareng-bareng mudah-mudahan tidak poling tuat semuanya salam muter api oke teman-teman pastikan setiap memperbaiki speaker teman-teman sudah menggunakan meja puter ya sekarang kita review bagian depannya dan direm dulu maksud nah seperti ini kita lihat dash cap nya besar sekali teman-teman ini ala lagu wadi nih ukuran 6 invoice coil nya terus untuk bagian corn paper ini bentuknya radial teman-teman dia grip bergaris seperti ini ini bagian suratnya bentuknya 3 gelombang triple roll teman-teman setelah ada lekat-lekatnya ini ada dampening treatment ya terus bagian gasketnya ini gasketnya seperti bahannya dari karet teman-teman karet mentah seperti itu kita lihat bagian bawahnya untuk spider nya seperti ini terdapat di samping itu di pinggir ada lubang-lubang kecil dan teksturnya lumayan keras ini ya 21 in ini spider nya ini juga sudah dilengkapi dengan double silicon teman-teman spider nya impedansi 8 ohm terus untuk watt continuous dia 4000 sementara untuk RMS nya dia 2000 watt besar sekali watt nya 21 in BNC dengan seri 21SW152 strip 8 strip 8 mengartikan 8 ohm kita coba lagi oh iya kalau di tes ekskursi nya ada suara karet 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 seperti itu seperti itu mas yuk iya ini coba kita untung dar total kita lihat apa yang terjadi di dalamnya biar kita lihat sama-sama oke ini diconggal tanpa menggunakan cairan ini langsung prosesnya seperti ini cuma ini hati-hati sangat hati-hati gak boleh butuh gak boleh ke susu sampai saja suruhnya tebal sekali sepadanya juga kenceng sudah dapat sedikit jalan sedikit-sedikit nanti mudah-mudahan gul jari hati-hati sekali lagi ya saat pembongkaran ini melakukannya dengan hati-hati pelan-pelan karena nanti kita mau periksa kerusakannya seperti apa nah seperti ini teman-teman sudah terbongkar dan mari kita lihat sama-sama dalamnya seperti ini speaker 21in BNC dengan seri 21SW152 strip 8 neodeum magnetik teman-teman sambil diperbaiki ini sambil kita review nah ini voice coilnya binding material copper atau tembaga jadi kawatnya ini tembaga teman-teman kawatnya ini ada yang unik seperti bertingkat ya terus kita lihat bagian dalamnya kita periksa ada apa karena jika di tes ekskursinya ada suara gerak-gerak seperti itu kayak ada sesuatu yang menabrak suatu gesekan oh ini sepertinya melepuh ini pada bagian kawatnya ini bagian sisi dalam nah ini iya ini melepuh kawatnya dari kedelapan beci hanya satu ini yang bermasalah yang ekskursinya terasa banget ada suara tabrakan atau gesekan iya jadi seperti ini permasalahnya sudah ketemu ternyata winding koilnya kawatnya ini terlepas dari sisi former untuk formernya ini beberapaan glass fiber teman-teman terus juga untuk perlu teman-teman ketahui kalau ada warna hitam seperti ini ini bukan terbakar loh ya gosong ini bukan karena terbakar bukan sama sekali bukan jadi untuk BNC memang seperti ini ada pada kawatnya dikasih black coating oke coba kita ukurin diameter voice coilnya ini apakah benar 6 in atau ukur pakai penggaris diameternya ini 153 ternyata benar voice coilnya besar kali 6 in teman-teman kawat ini pol ini spadernya dan terus untuk former voice coil berbahan glass fiber yang putih-putih ini kain tooth queen jadi bukan kertas ya terus untuk spadernya ini tebal sekali dan ternyata ada 3 labis teman-teman spadernya ini double 3 tidak bukan main double 3 spadernya coba periksa kembali voice coilnya yang bagian luar ini aman atau tidak ataukah mungkin yang hanya sisi dalam saja yang terkelupas sisi luar sepertinya bagus dan ini ada semacam space ya teman-teman voice coilnya winding coilnya sisi luar ada space yang bagian dalam seperti ini nanti coba kami perbaiki di lem menggunakan lem epoxy oke teman-teman kita ada pertanyaan kira-kira karena apa penyebabnya dari 8 biji hanya satu ini yang bermasalah nah nanti teman-teman kalian boleh berikan statement berikan pendapat ya di kolom komentar di bawah ini dan tentu saja terima kasih banyak ya jawabannya sangat ditunggu-tunggu nanti buat kita berbagi pengalaman seperti itu teman-teman maksudnya ini diperbaiki menggunakan lem epoxy kemudian tinggal di install untuk proses dan caranya kalian bisa lihat di video-video kami yang sebelumnya nah sekarang kita lihat-lihat sirsuit driver motor yang tipe U seperti ini teman-teman jadi inti magnetnya ada di tengah itu kalau untuk sirsuit driver motor jenis Teyok itu magnetnya ada di samping tapi kalau untuk jenis U ini ada di tengah nah namanya yang diatasnya ini pole atau disebut juga T pole oke teman-teman mudah-mudahan bahasanya bisa dimengerti ya dan nanti jika teman-teman ada pertanyaan tentang tema pada video kali ini kalian bisa tulis di kolom komentar selanjutnya ini untuk sebagai dokumentasi kami ini kami mau mengukur berapa besar nilai gauss magnetik yang ada pada sesuit driver motor 21in BNC21SW152 ini dokumentasi siapa tahu nanti suatu saat bisa bermanfaat hmm dari yang terukur ini terbaca 234 dalam testal teman-teman ini maaf maaf mili test lah kalau dalam gauss berarti 2340 ya oke mantap sekali ya oke permisah sekarang saatnya kita coba speaker 21in dari BNC serinya 21SW152-8 nanti kita minta tolong sama rekan saya ini sebelah saya ini ada Mas Heri Capung salam ya mas halo 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 Mas Heri Capung juga punya channel ini ya channelnya ya mas nanti minta tolong di like subscribe channelnya mas Mas Heri aku minta tolong di pegangnya ya speakernya Ya Kita akan masih hari Lurus, tegak, lurus Nah, oh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sekian video dari kami Semoga menambah inspirasi Dan tetap semangat Semoga dulu-dulu dimudahkan Sekalian Dan dilancarkan rezekinya Sihat selalu Kami mohon pamit dulu Bisa sama Mas Heri Channel ini kok Mas? Sound jenang antuban Sound jenang antuban Jangan lupa like dan share Channel Mas Heri Oke, sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Audio Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!